Oke kawan, sebelum kita ke cara dan manfaat penyiraman untuk aglonema Di sini saya jelaskan dulu syarat supaya tanaman aglonema kita bisa dilakukan penyiraman Syarat yang pertama adalah pastikan media tanam kita poros Poros itu maksudnya adalah air setelah kita siram itu langsung turun ke bawah Seperti ini kawan, jadi air yang tertinggal di media tanam aglonema ini tinggal sedikit Atau cuma yang membasahi medianya saja Dan syarat yang kedua pastikan untuk potnya itu ada lubang di sisi samping-sampingnya Ada lubang tambahan di sisi samping dan di sisi bawah Karena tujuan dari penambahan lubang di sisi samping dan di sisi bawah ini Adalah untuk memperlancar sirkulasi air dan udara Jadi untuk supaya air itu semakin lancar keluar dan udara pun bisa keluar masuk Tidak cuma dari sisi bawah tapi juga dari sisi samping Dan syarat yang ketiga mungkin ini berbeda dengan senior-senior hobi aglon yang lainnya Ini adalah cara saya sendiri Syarat yang ketiga adalah rutin melakukan penyiraman Apakah itu seminggu dua kali atau seminggu tiga kali atau seminggu sekali Yang pasti rutin melakukan penyiraman Jadi kalau saya itu untuk melakukan penyiraman aglonema seperti ini Tidak tergantung kondisi dari media tanam aglonema Kalau senior-senior mungkin mengajari Tunggu sampai media tanamnya kering baru-baru disiram Tapi kalau saya itu rutin seminggu dua kali Pasti saya lakukan penyiraman Baik itu medianya masih basah maupun sudah kering Karena kalau cara saya adalah Untuk penyiraman tanaman aglonema ini Tujuannya apabila media tanamnya kering itu jelas Wajib kita lakukan penyiraman Tetapi apabila medianya basah Akan saya lakukan penyiraman juga Tujuannya adalah Untuk mengganti Stok air yang ada di dalam media tanam kita ini Karena apabila biarpun masih basah Tetapi kalau stok airnya itu Kita biarkan Nanti airnya itu kena panas Kena sering kita lakukan penyemprotan pesticida Maupun kita lakukan penyemprotan pemupukan Itu nanti pH air yang ada di dalam media tanam itu Nanti akan berubah Setelah kita lakukan perawatan Dan dengan perubahan pH media tanam air yang disini Akan mempengaruhi pH media tanam Tanaman aglonema kita juga Sehingga Akan semakin rentan tanaman aglonema kita Terkenal bakteri atau virus Maka dari itu Biarpun ini masih basah Tetap saya lakukan penyiraman Supaya air yang ada di dalam media tanam ini Selalu fresh Atau baru Dengan pH yang netral Itu adalah tiga hal yang Perlu diperhatikan dulu Dalam penyiraman aglonema Dan sekarang adalah cara penyiramannya sendiri Untuk cara penyiramannya ini Pastikan seluruh Permukaan media tanam ini kita siram Seperti ini kawan Karena untuk akar-akar aglonema itu Dia menyebar ke seluruh potnya Maka dari itu seluruh permukaan media tanamnya ini kita siram Supaya seluruh akarnya pun terkena air Supaya akarnya pun selalu fresh Maaf ini saya taruh Supaya kelihatan jelas Bagian mana yang dilakukan penyiraman Caranya adalah seperti ini Ini pasti saya lakukan penyiraman sampai banyak sekali Dan Alhamdulillah selama ini Saya lakukan penyiraman seperti ini pun Jarang sekali ada yang Lonyot atau Busuk akar atau busuk batang Alhamdulillah kebanyakan padat sehat Dan manfaat dari penyiraman aglonema Dengan cara seperti ini adalah Yang jelas pH media tanam kita selalu netral Seperti yang saya jelaskan tadi Dengan kita lakukan penyiraman seperti ini Maka air yang terkandung di dalam media tanam ini Pasti fresh Dan apabila ada yang mempengaruhi media tanam ini Dia akan ikut larut Waktu kita lakukan penyiraman Jadi yang ada di dalam media tanam ini adalah Air yang fresh Yang baru Yang netral Dan pH media tanam kita pun Akan menjadi netral Yang kedua Dengan penyiraman seperti ini Tanaman kita akan menjadi lebih sehat Dengan akar yang selalu fresh Atau segar Atau baru Karena dengan penyiraman Dengan sistem seperti ini Bibit-bibit jamur maupun bakteri itu Itu dia akan ikut larut ke dalam airnya Selain itu Untuk Sisa-sisa dari penyemprotan Baik itu pesticida Maupun pemupukan Baik pemupukan daun Maupun pemupukan akar pun Sisa-sisa yang tertanam disini pun Ikut larut Jadi yang terjadi adalah Media apa Tanaman agronuma kita pun Akan selalu fresh Dan selalu sehat Diibaratkan kalau kita mandi Kawan Semakin sering kita mandi dalam sehari Yang mandinya sehari Sekali Dengan yang mandinya tiga hari sekali Pasti kelihatan lebih fresh Yang mandinya tiga kali sehari Dan manfaat Yang lain dari penyiraman Seperti ini adalah Daun-daun agronema kita pun Akan tampak Lebih besar Dan lebih banyak Seperti ini Contohnya adalah ini Agronema cinta saya Dia pun masih anakan Tapi Daunnya sudah banyak Ukurannya anakan Daunnya dewasa Daunnya ada tujuh plus Padahal tujuh plus itu sudah Ukuran dewasa Tapi ini masih kurang dari setahun Jadi masih anakan Aganya dari itu Untuk kawan-kawan yang masih ragu Tentang penyiraman agronema Semoga dengan adanya video ini Semakin yakin untuk melakukan penyiraman terhadap agronema Tetapi saya ulangi kembali lagi Tentang syarat Penyiraman agronema Karena berhasil Tidaknya penyiraman agronema tadi Tergantung dari syaratnya terpenuhi atau tidak Syaratnya adalah Sebelum melakukan penyiraman Pastikan media tanamnya poros Karena apabila media tanamnya tidak poros Kalau kita lakukan penyiraman seperti ini Nanti airnya akan menjadi tertahan di pot Menyebabkan Becek atau basah Dan akar-akar dan batang tanaman kita pun rawan lonyot Terserang bakteri Dan syarat yang kedua Tambahkan Lubang-lubang di sisi samping dan bawah Karena untuk sirkulasi air jelas Sirkulasi air yang dibikin bawah Dan yang di samping ini adalah untuk sirkulasi udara Jadi setelah kita siram Dia terkena udara keluar masuk lancar Jadi akar kita pun akan menjadi seger Dan semangat dalam mencari nutrisi Dan yang ketiga Rutin Lakukan Apakah itu seminggu sekali Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Tergantung waktu kawan-kawan yang tersedia Yang jelas rutin Jangan minggu ini tiga kali Minggu besok sekali Minggu depannya tiga kali lagi Itu jangan Kalau bisa Seminggu tiga kali ya tiga kali Kalau mampunya seminggu sekali ya seminggu sekali Yang penting rutin Biar tanaman agronema kita ini juga Tidak stres Oke kawan Demikianlah cara dan syarat dalam penyiraman agronema Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton